Intro Balik lagi sama gue Arya dan Saya Mumun Kamu minggu ya Husein Udah jelas lah ya Kita mau nge-review film horror Indonesia terbaru Judulnya simpel sekali Mumun, ini diangkat dari sinetron ya Pak ya Iya, sinetron cukup Legendaris juga sih Awal 2000-an kan? Iya tahun 2000-an Yang bikinnya dulu mandra ya Yang bikin-bikin ya Udah ada di bawah nih ya Ditangani oleh Rizal Mantovani siapa lagi ya Baginda kesayangan kita di MD Dan ini produsernya ya Kakade lah ya You know lah Tapi yang menarik disini sebenernya dibintangi sama Aca ya Aca Setriasa ini nih Yang emang dia ini main film horror yang gue tau nih ya Ini baru kedua loh Yang sebelumnya itu Pocong juga Pak Pocong juga Jaga Pocong judulnya Jagain Pocong Apa dia sengaja nyari film horornya Cuman yang ada pocong-pocong gitu ya Biar ada ini ya rela apa Iya ya Berhubungan kayaknya Iya kayaknya ya Habis jagain Pocong dia jadi Pocong Bener-bener Terus tentu mantra juga ada Aduh Terus kalau gak ada mantra Mendingan kau usah ganti-ganti filmnya lah Aku juga gak mau nonton kalau gak ada mantra Yang dulu nonton sinetronya sama Sama ya Premisnya sama ya Si Aca nya juga kembar kan Mumun dan Mimin Miminnya beda sifat lah gitu Si Mumun berbakti sama orang tua gitu kan Sebenarnya rada-rada rebel lah Dan akhirnya ketika Mumun mati yaudah Si Mumun ini jadi Pocong dan menghantui orang-orang yang mungkin terlibat dengan dia ya Dulu di kematiannya Tinggal pertanyaannya kenapa si Mumun jadi Pocong gitu kan Karena kan di kehidupannya kan dia orang apa baik-baik gitu kan Anak Soleh gitu Apa anak Soleh Jadi Pocong Jadi Pocong gitu kan Respect sama materi aslinya lah ya Drama kali maksudnya jarang-jarang film horror baginda gitu KKD gitu Bener-bener Yang mau pengen bercerita dulu gitu Iya jarang banget Gak langsung di jejelin horror gitu Pengapakan gitu kan Atau gargore-gargore biasanya kan gitu KKD ya Ya disini ada Tapi itu ntar banget Kelihatan kayaknya dari penulis naskahnya juga sih Pak kayaknya Agak Bawahnya kayaknya Bawahnya kayaknya Skenario-nya agak beda emang gitu Yang nulis naskahnya kalau gak salah yang nulis itu Mangku Jiwo itu Mangku Jiwo ya Di Remawan Hatta Iya kalau gak salah Dan dia emang nulis film-film independen ya sebelumnya Jadi gue ngeliat emang beda cuy Mungkin ada pengaruh juga dari skenario-nya gitu Dan Rizal Manto Fanima kan ya you know lah Dia dikasih skrip yang oke juga bisa jadi oke gitu Bener gak sih? Iya kan Selain horror mistik ya si Pocong ini Sebenernya ini tuh ada horror kehidupannya juga Pak Iya Horror kehidupannya Nanti kenapa si Mumu jadi Pocong kan karena Iya ada Horror dikejar-kejar penagihutan Pinjolnya Jadi relevan sama Kehidupan sekarang Kehidupan sekarang Minjem duitnya juga Alasannya juga horror sih Pak ya Masalah gengsi Iya kan Itu juga Jaman sekarang Jaman sekarang banget ya Gensi digedein Iya gengsi digedein gitu ya Dan itu gue kaget sih Haji kata gue Banyak nyindirnya lah ya Ada nyindir kesana gitu ya Pas nanti horrornya muncul tuh ya Kita gak capek gitu Karena selang-seling Pak Iya bener-bener Gak langsung horor penampakan terus kan Tapi selang-seling drama Nyeritain lagi karakternya Nanti nyeritain lagi pas berduka Kayak gimana gitu kan Iya kayak Aca gitu acting Bagus ya kan Dia bisa jadi Pocong Ngeri gitu kan Pas jadi orang juga bagus gitu kan Kan banyak VO-nya dia ya Yang manggil-manggil Oh iya Abang Abang Kayak ini Pak Kayak lagi di karaokean Pak Eko-nya kegedean Pak Iya Mas Jeffrey Eko-nya tuh bener-bener kayak Horror jadul lanjir Horror jadul Jadul lanjir Kalau gue liat-liat Emang tonnya klasik banget sih Si Jeffrey bawa mobilnya Jeep Itu kan Signature banget tuh Kalau penjahat di tahun 80 Kayak gitu Pakai Jeep gitu kan Pakai jaket kulit Iya Penjahatnya gitu Cuman yang gue permasalahin Sebenernya komedi relief disini Itu kan mandra ya Yang oke gitu Jadi beberapa komedinya Kata gue oke dari dia Tapi justru gue ngerasa miss Dari anak buahnya si Si Jeffrey Si Jeffrey Karena disitu dia pake NC bagus Sama benu cuy Itu tuh udah kayak Dominant anjing Dua-duanya Plus satu lagi tuh Siapa yang ada di KKN Yang lucu-lucunya gitu Jadi maksud gue tuh kayak Ini orang tuh semuanya ngocol Kata gue kayak Jadi harusin semua ngocol Jadi kayak luber ya Iya bener-bener Kayak disatuin gitu Dalam satu mangkok gitu Iya bener-bener Tapi mah ya gak usah semuanya komedian sih Iya bener Siapa kayak pake yang biasa Preman pensiun gitu Pengurat gitu Yang gak harus ngomong Gak harus ngelucu gitu Dia semuanya ngomong Semuanya ngelucu Ya itu sih Itu salah satu minusnya sih Ada sesuatu yang Yang komedinya yang Parah banget Itu sebenernya sampah sih Receh gitu Yang masuk ke Kamar mandi Kamar mandi Itu gue ngakak sih Itu sampah sih Tapi Entah kenapa selalu Works aja gitu Buat gue gitu Adegan toilet Itu kan gak pake ngomongnya Iya itu kan Organik aja Semuanya lari ke situ Diam Di situasi lah gitu Situasinya udah kocak gitu Jadi gak harus parah ngomong Itu baru lucu sih Ini soalnya banyak nih Pas Ado ngomong Belum ketemu si Hansip Ngelucu lagi ya Itu mandra bawa-bawa Semua tim channel youtube Ada DPR Ada DPR namanya Di bawah Pohon Rambutan Itu channelnya mandra Horornya gimana pak? Sumbernya dari drama komedi Horor Ya gue sih emang gak expect Terlalu horor sih Maksudnya Tapi ada beberapa emang Yang lumayan Yang lah ya Yang di awal sih lumayan Yang di rumah mandra Maksudnya Itu kayaknya cuma Satu-satunya build up Yang agak niat Panjang kan Soalnya Soalnya kan yang lain Tinggal Tinggal pakinan Kalau di rumah mandra Kan kayak Dari angin dulu Pintu kebuka Terus ada nongol Terus nanti dipatahin dulu Ada orang lain Jadi kayak Apa namanya Kayak Oh gak jadi Tapi nanti abis itu jadi Nah itu kan Build up-nya panjang Dan terakhirnya Emang katara mau bikin serem Dan bingungnya lucu-lucu gitu kan lo ngeh gak disitu ada homemade ke Jelangkung? yang mana? oh iya yang kuburan iya tau tau ada kuburan gitu kan itu kan dulu ada hari panca yang dia tidur gini pas kebuka langsung ada di kuburan kan ya itu kayak homemade ke Jelangkung itu iya iya keburan makanya gue masih buka itu menarik sekali itu ya kan kita inget siapa seterdaranya Jelangkung kayak ini seterdaranya kayak dulu di AC2 kan dia bawa homemade kan seser buntingnya itu kan yang di jalan di jalan Taufani mungkin kangen pengen bikin Jelangkung pengen bikin film kayak dulu gitu Mumun sama Mimin ya sebenernya menarik sih liat saudara kembar gitu ya kalo di Sinetron kan karena berseri-seri ya lu kan bisa lebih kenal mereka gitu ya di sini tuh ngerasa kurang gitu Mimin sebagai anak yang kurang di apa namanya agak tersisihkan sama keluarganya oh iya itu gak dapet kita taunya pasti akhir kita taunya di akhir itu ternyata Mimin emang dikucilkan di anak tirikan gitu ada anak yang lebih disayang sama satu yang disayang gitu nah iya soalnya di awal gak di build kayak gitu soalnya si Mumun sama Mimin akrab iya harusnya akrab kan iya gak kayak sinetron apa bawang putih-bawang merah yang iya bener dari sini kan di liatinya emang cuman satu scene di awal kan yang mereka duduk sebelah-sebelahan terus toskan gitu udah ya gitu apa karena ini juga pak budget kan you know lah nyandingin aja double gitu mungkin mikirin ini juga ya teknis ya apakah double juga ya? enggak ya? iya maksud gua sebenernya oke loh maksud gua kayak pengen nonton kan kalo di Hollywood sering ya kita liat yang double gitu tapi lama gitu screen time nya kan kalo disini kayaknya cuman dapet berapa detik gitu bentar udah keburu kota obrak truk ya iya maksud gua itu kalo interaksi mereka berdua lebih sering diliatin bareng tuh kayaknya oke sih lebih dapet emosinya pas nanti si Mumunnya gak ada si Miminnya berbuka bener bener terakhir concern gua lebih ke ini sih editing doang ya dari yang udah horror malem nih malem pindah lagi siang nanti malem lagi siang lagi ya tapi itu emang pasti akhir sih kayak mau kayak mau cepet-cepet udahan pak kayak mau buru-buru closing padahal udah lumayan maksudnya iya di awalnya tuh agak enak loh di tengahan tapi mau ke akhir kayak keburu-buru siang pokoknya ada scene pasti pas abis malem iya nanti pindah scene nya ngeliatin daun udah siang mbak itu tuh ini diulang sampe berapa kali tuh iya itu diulang terus asli gua ngerasa kayak anjing Jalmantovani gak punya stock footage ya yang agak repetitif sih itu emang di terakhir agak bagusan dikit kayak gitu ya repetitif dan terburu-buru sih sayang banget selesaikan dulu drama gitu kan jadi nanti baru pindah ke malem wah udah deh tuh finishing itu sama si Jeffrey gitu kan iya udah si cut aja gitu wah sikat aja si Jeffrey ini tuh kayak udah di si cut nanti dipaus nih pindah lagi anjing lah gue tanggung banget sih iya kayak tanggung padahal kan bisa klimaks gitu iya maksud gua langsung aja skala scene tinggiin gitu nanti nungguin satu momen kurang mengalir kurang mengalir kalau istilah itunya apa tidak mengalir begitu sampai akhir begitu aja sih pas gak sih treatmentnya kakak dia ini masukin ke goran-goran dia gitu ya ke bertahan-ke bertahan dia di film momen gitu kata gua gak perlu sih cuy gak perlu sih apalagi pas pas akhir ya iya pasti akhirnya anjing kak ya Ivana anjir atau gimana karena mungkin emang sekarang kan ini lagi lagi horornya ada tapi maksud gua momen itu kayak gimana ya kayak kayak lebih natural tuh mati kecelakaan biasa aja gitu loh biar berhubungan pak iya matinya terbang nanti ininya keluarnya terbang iya dari atas tapi bagus sih itu momennya selalu nongol dari langit gitu iya iya jadi ini gak jadi anti mainstream iya jadi kan biasanya pocong mah lompat-lompat nah pocinya ini ini tuh spesies pocong yang lain iya ini intinya pocongnya gak sujud dari dulu bertanya-tanya sih kenapa matanya itu harus nyala tapi justru nyala itu jadi ada khasnya pak jadi iya pas di kegelapan keliatan iya bagus emang bagus sih bagus sih jadinya kayak lo di hutan ngeliat binatang apa singa gitu kan nyala pada nyala jadi tadi-tadi pas di gelapan tuh jadi nakutinnya tuh pake mata duluan gitu wah jadi kayak ciri khas banget gitu bagus sih kurang maksimal sih dendam ke JP nya gitu cuma di sepak-sepak doang pake pocong gitu harusnya bisa gak apa kayak diseret gitu ke atas gitu iya di satu sisi gue ngerasa kayak si screamnya itu gak mau terlalu brutal gitu tapi di satu sisi kakak ada itu pengen gue harus gue harus brutal nih disini gitu jadinya tanggung jadinya tanggung tanggung mau klimak juga tanggung iya 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 bener walaupun ya pada akhirnya iya modar-modar juga gitu iya tapi so far sebagai filmnya kakak ada gue gak inilah gue gak mesem-mesem banget lah gue dari dulu nulis ngeblok ya jadi gue ini kayaknya momen-momen penantian gue selama 10 tahun lebih ya akhirnya gue bisa bilang kakak ada akhirnya bikin film bagus gitu harus 10 tahun ya iya iya harus 10 tahun dia sadar sadarnya udah lama pak memang yang akhirnya wah ini harus di acung jempol iya 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 gue gak akan ini sih gue gak akan menyanjung terlalu tinggi maksudnya kakak ada setidaknya disini tidak mengecewakan gue gitu aja iya 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 decent lah akhirnya lu bisa bikin yang lumayan lah gitu kalo gue pengen nyanjung nih pak hahaha gak apa-apa siapa tau ini kakak ada jadi terbakar semangatnya ya gak apa-apa nih jadi jadi titik balik lah lu bikin kayak gini lah yang lebih bagus lagi jangan-jangan justru jangan abis ini justru jangan mundur lagi iya lah harus maju gitu harus meningkat MD kan emang berbenah kemarin juga kan Ivana kan dari Ivana ngomong ini anggap ini tier 2 nya lah ya iya kan di apa di company kan berarti terbukti omongannya gitu MD pengen naik kelas pengen ada lah iya ada usahanya keliatan tapi memang pada akhirnya tergantung siapa yang mutradarain dan materinya betul siapa yang nulis lah itu harus jadi patokan sih gue ya kita kasih skor dulu pak umun skor gue 7 lah kayaknya gue sama kayak lu 7 lah untuk pocong momen ini ya semoga nanti kalo emang jadiin sequelnya lebih oke lagi ya lebih mateng lagi lah sebenernya gue mau kasih 9 pak kalo isinya semuanya mandra gitu gue bakal kasih 9 gitu iya kalo mandra yang jadi main karakter lah iya 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 doain aja film horror di semester 2 ini sisanya kayak gini semua lah ya minimal ya minimal ya minimal udah banyak nih ngantri cuy oh iya banyak banget banyak banget siap-siap lah listnya banyak banget raportnya kayaknya berubah nih raportnya kayaknya kita nanti bakal kesulitan kesulitan ngeranking gak apa-apa gue seneng gak apa-apa asal semuanya bagus gitu iya bener-bener dan kalo udah nonton komen juga disini menurut kalian gimana filmnya apa yang kalian suka apa yang kalian gak suka komen aja disini kita diskusi bersama ya dan seperti biasa jangan lupa like share subscribe follow IG follow Twitter kalian juga bisa follow Rangga ya ada di graphic film betul ada di Youtube juga dan di podcast semua platform boleh dan yaudah mungkin kita ketemu lagi di film horror kayaknya bulan September ini cuma ini sama nanti Jalangkung Sandekala Sandekala ya sama Jagad Arwah juga horror itu sebenernya tapi kan suka ada pak horror yang tiba-tiba muncul di sela-sela itu pak kita menunggu horror 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 ini horror horror dadakan horror dadakan horror horror kan ya horror kan oke lah kalo kayak gitu sampai ketemu lagi di episode selanjutnya bye bye